Hi guys, my name is Evelyn Agnes, dan kalian bisa panggil aku Agnes So, today aku bakal bikin makeup tutorial tentang how to contour your face Dan semua produk yang aku pake, kalian bisa beli di self-stock Lanjut aja langsung ke makeup tutorialnya Step pertama, aku bakal pake concealer Jadi untuk menutupin bekas-bekas jerawat Tuh, banyak banget Concealer yang akan aku pake itu dari LT Pro Ini yang Fixed Concealer Aku punya dua shade disini Yang pertama itu yang shadenya Yang medium sama light Aku bakal mix Ini aku upload dulu yang medium Terus aku bakal pake yang light Aku suka banget sama coveragenya dan keliatan natural gitu Sekarang aku mau pake concealer yang light untuk di under eye aku Aku bakal pake contour stick sama highlight stick dari Latulip Cosmetics Aku bakal pake yang contour dulu Dan ini kalo gak salah aku pilih yang medium So, dibentukkan kayak lipstick gitu Hmm Aku tuh taruhnya di bagian-bagian yang pengen ditiruskan Terutama di bagi pipi Jadi ini bener-bener ngikutin tulang pipi Yang ini garis itu Terus kayak kalian bentuk Tiga gitu Satu Dua, tiga Gitu Sekarang aku taruh di bagian hidung sini Sekarang aku bakal blend Pake beauty sponge lagi Blend pelan-pelan Pokoknya halus mungkin ya Jangan sampe keliatan ada garisnya lagi Sekarang kita pake yang bagian highlightnya Jadi tadi kan kalian bikin garis tuh yang di atas Ya kan Terus sekarang tuh Di bawahnya dikasih highlight Jadi biar keliatannya bener-bener strong banget gitu Mau contournya Jadi aku ngeblendnya kayak gini Pelan-pelan Karena spekletannya lebih tirus gitu Jadi bener-bener harus pelan-pelan Sekarang aku bakal nge-set muka aku Pake powder dari Ultima Shade yang 23 medium Oke aku udah ambil produknya Sekarang aku pake beauty sponge-nya lagi Next step aku bakal bikin alis aku Ini aku pake dari Mizu Pensil alis mereka yang namanya Browow Shade-nya 02 Dibentukannya sekecil ini Pipih banget Sekarang aku mau bikin alis aku Sekarang aku mau nge-bronze Supaya keliatannya lebih bronzy lagi gitu ya Aku bakal pake palette dari Mizu Yang Alter Ego Ini kalo gak salah shadenya yang Rose palette Sekarang aku bakal pake yang warna ini Sekarang aku mau pake highlight powdernya ini Untuk aku nge-bake Sekarang aku mau pake bronzer ini Sebagai eyeshadow aku Sekarang aku mau ngilangin bakingan bedak yang tadi Karena menurut aku udah cukup Next aku mau pake blush Dan aku bakal pake blush dari Mizu Ini yang Charlotte Bloom Ini di palette Mizu juga ada highlighter-nya Jadi aku bakal pake dari sini aja Sekarang aku bakal pake mascara Ini dari LT Pro Dia punya wandnya tuh kecil Kayak gini Pipih Dan aku suka banget Jadi bener-bener bisa sampe dalem gitu Sekarang aku mau pake blush-nya sedikit Untuk eyeshadow aku Supaya keliatannya lebih berwarna Aku bakal pake lipstick merah Dan ini aku cobain lipstick dari The Siem Yang Velvet Lip Muse Shadenya R D01 Aku bakal bikin sedikit winged liner gitu Tapi aku bakal pake Pencil alis dari Mizu yang tadi aku pake Untuk bikin alis Nah setelah udah yakin sama gambarannya Aku bakal tebelin pake yang warna hitam Ini hasilnya sudah selesai makeup aku Dan aku punya beberapa tips buat kalian Yang kalo misalkan pengen gak contour wajah Jadi kalo misalkan aku tuh paling favorit Pakenya yang cream contour Kenapa? Karena itu bikin kulit kita tuh nyatu sama cream contour ya Jadi keliatannya bener-bener flawless banget Kayak bener-bener itu bagian dari wajah kalian gitu Gak keliatan pake makeup Terus kalo misalkan kalian suka Lebih keliatan strong Kalian bisa tambahin contour powder Atau bronzer Cuman aku memang prefer Lebih ke cream contour Habis itu bronzer Jadi keliatannya gak terlalu Nge-contour banget gitu loh Tetep keliatannya natural Tapi keliatan juga tulang pipi kalian Semoga tips yang aku kasih tau ke kalian Terus tadi step by stepnya Kalian bisa mengikuti Kalian bisa praktekin Terus kalian mengerti gimana caranya Thank you so much for watching Bye Bye